What's up pessoal fans, welcome back to Time Out Yang terakhir untuk share berita ini, tapi yang pasti gue gak mau ketinggalan Gue juga ingin membicarakannya Yaitu tentang pemain 15 tahun yang tingginya 195 cm Yaitu Filemon Basik-Basik Dia ini baru lulus SMP, baru mau naik ke SMA Gila sih, buildnya sih gede juga sih 195 cm, abis itu badannya kayaknya berotot banget Kita semua tau, you cannot teach height Jadi kalau kita menemukan pemain yang masih muda, apalagi 15 tahun Terus tingginya segini, wah ini diamond banget nih Harus dijagain nih, semoga bisa jadi prospek Dan juga masa depan basket Indonesia Tapi pertama-tama kita harus terima kasih dulu Kepada pelatihnya SMA N1 Kurik Yaitu Coach Franz Luki Dia lah yang menemukan Filemon ini Dia kalau hal itu berada lokasinya di Kampung Salor Terus kita 146 km dari ibu kotanya Merauke Jadi katanya dia memang suka kesana Karena memang banyak sekali pemain yang tinggi Orang-orang yang tinggi-tinggi dan besar disana Dan untungnya pas ditanyakan Filemon ini katanya memang suka dengan bola basket Jadi kita harapkan Filemon nanti pas udah mengikuti latihan bersama SMA N1 Kurik ini Dia semangat banget dan memang ingin menjadi pemain masa depan Indonesia Oke, sebelum itu juga gue mau bilang terima kasih juga kepada PT DBL Indonesia Mereka gercep-gercep banget Kita tau kemarin tuh beritanya Filemon itu memang kesulitan mencari sepatu yang ukurannya 50 Gue gak tau sih di Indonesia mencari sepatu ukuran 50 itu dimana 50 itu berapa ya? Mungkin 17 US kali ya? 18 US ya Itu akan sangat susah carinya di Indonesia Tapi katanya PT DBL mencoba untuk mencarikan sepatu untuk Filemon Agar kita bisa latihan dan juga bermain basket So, shout out juga ke PT DBL Indonesia Nah, kampung Salor ini katanya juga di mereka yang memproduksi pemain IBL yang kita tau Melki Sedek Nah, Melki Sedek ini namanya juga basik-basik ya belakangnya Gue gak tau mereka saudara atau tidak Tapi yang pasti dari satu kampung dan mereka pun katanya sering berkomunikasi Jadi gue hopefully, gue harapkan juga Melki bisa memberikan banyak saran-saran yang bagus Dan juga motivasi untuk Filemon agar dia bisa jadi pemain basket yang jago ke depannya Karena gue tau, gue penasaran Karena gue tau dia tahun depannya akan bermain di DBL untuk pertama kalinya Dan coach Franz Luki ini memang dia kayaknya jagonya ahlinya itu adalah membentuk talent Agar sebagai bisa jadi pemain bagus Katanya beberapa pemain dedikannya pun masuk ke DBL All Star Jadi kita harapkan Filemon ini juga bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakak kelas yang dulu-dulu Biar bisa ikut DBL All Star juga Tapi memang gue sangat penasaran dengan basic permainannya Filemon ini seperti apa Karena kita tau fundamental itu paling penting Dan gue harapkan dia juga, walaupun tingginya 195 cm Gue harapkan dia lincah dan juga lompatannya tinggi Itu semua kita harus tunggu sampai DBL mulai lagi Gue belum tau DBL kapan bisa mulai lagi Tapi yang pasti, ini suatu apa ya Talent, bukan talent ya Suatu prospek yang menarik sekali Dan gue harapkan perbasi juga memberikan perhatiannya kepada mereka Dan juga kita harapkan Filemon ini bener-bener semangat latihannya Dan pengen bener memajukan skillsnya Kita semua pasti mendukung Filemon disini Kita pengen banget Filemon jadi pemain yang basket yang hebat Dan juga bisa membantu tim nasional Indonesia ke depannya Gue penasaran banget, asli Hopefully one day kita semua bisa tau dan kita bisa lihat hal-hal-hal yang sih Filemon nantinya Semoga dia bisa ngedang di depan banyak orang nantinya Itu yang gue paling harapkan So guys, itu aja sih video gue hari ini untuk sharing tentang Filemon basic-basic So Filemon, gue gak tau kamu akan nonton atau tidak video ini Tapi yang pasti disini kita semua mendukung dan memberikan support kita semuanya Kita tunggu aksi kamu di SMA 1 kurik di DBL season depan So guys, thank you banget yang udah nonton Jangan bantu like, jangan bantu komen, and jangan bantu subscribe Thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace!